Di antara motor gede Suzuki yang ada di Indonesia, salah satu produk yang banyak dicari adalah GSX-R600, khususnya untuk tipe K8 yang diproduksi pada tahun 2008. Oge Spot ini memiliki cukup banyak ubahan dibandingkan generasi pendahulunya. Ada banyak bagian yang ditingkatkan oleh Suzuki, mulai dari mesin, fitur, hingga desain bodinya. GSX-R600K8 memiliki bodi yang lebih aerodinamis. Lampu depannya terdiri dari tiga lampu halogen yang diposisikan horizontal. Saat lampu jauh diaktifkan, ketiganya akan menyalah. Di bawah lampu depan, terdapat dua lubang untuk ram air intake. Maka itu, firing motor ini dibuat sedikit lebar pada bagian stang untuk mengurangi turbulensi, dan rangkanya terbuat seluruhnya dari aluminium. Ditambah lagi dengan subframe yang baru, komposisi ini mampu memangkas bobot hingga 125 gram dari versi sebelumnya. Relaknya juga dibuat lebih ringan, hingga 430 gram, dan total bobot motor ini hanya 163 kilogram. Pada bagian kaki-kaki, motor ini dibekali dengan suspensi depan dan belakang dari soa, dan suspensi ini dapat diatur sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dari pengendara. Ubahan lain dari versi sebelumnya adalah tangki bahan bakarnya yang menjadi lebih besar dan dapat menampung hingga 17 liter. Suzuki juga memberikan sistem injeksi terbaru agar lebih cocok dengan piston dan ruang bakar yang didesain ulang. Sektor mesin juga ditingkatkan dan dibuat lebih kompak. Selain itu, GSX-R600K8 juga lebih responsif dan memiliki performa yang lebih baik. Dengan mesin berkapasitas 599 cc, 4 silinder segaris, DOHC, 16 katup, dapat mencapai 109 tenaga kuda pada 13.100 rpm, dan torsinya mencapai 63,3 Nm pada 11.300 rpm. Mesinnya dikombinasikan dengan sistem transmisi manual 6 percepatan. Koplinnya sudah dilengkapi dengan teknologi slipper clutch, dan konsumsi bahan bakarnya diklaim dapat mencapai sekitar 15,2 km per liter. Suzuki juga meningkatkan sistem idle speed control agar motor lebih mudah dinyalakan dalam kondisi dingin. Dari segi emisi, yang dihasilkan juga lebih rendah. Salah satu fitur terbaru adalah Suzuki Drive Management System. Fitur ini mengizinkan penggunanya untuk memilih 3 pengaturan mesin agar lebih sesuai dengan kondisi berkendara. Pada saat video ini dipublis, di beberapa situs jual-beli online, harga yang ditawarkan motor ini juga beragam. Di mana GSX-R600K8 ini dihargai di atas 200 jutaan.